Keempat tersangka ratusan kilo sabu dibawa oleh petugas saat akan dilaksanakan gelap. Keempatnya ini merupakan dua warga Kalimantan Selatan dan dua warga sebalikofan. Keempatnya ini merupakan dua warga Kalimantan Selatan dan dua warga Kalimantan Selatan dan dua warga Kalimantan Selatan dan kemahiran kuasa kembali oleh petugas saat akan dilaksanakan gelap. Keempat ini dengan bekerja di pesan then. Narkotika ini adalah hasil kerjasama dari semua pihak Dimana pimpinan di daerah Kalsel, Pak Gubernur dengan seluruh jajaran Selalu mendukung kami di dalam melaksanakan operasi narkotika Kemudian kami ucap terima kasih juga kepada Bapak Kapol dan Kabupaten Iwan Kuriawan Beserta seluruh tim, kemudian dari di narkoba Polda Metro Jaya, Pak Kompes Mukti Kemudian juga hadir disini ada Pak Kompes Iwan Kuriawan beserta seluruh timnya yang telah bekerja Dimulai, diawali dengan adanya pengungkapan narkoba pada tanggal 11 Maret 2020 Tim dari jajaran Polda Kalsel berhasil menangkap tersangka Dimas CS Dengan barang bukti sebanyak 208 kg sabu Dan juga ada 53.969 butir ekstasi Dari hasil pengungkapan tersebut, tim telah bekerja kemudian bekerjasama dengan Pak Gajati Dan berkas sudah P21 pada tanggal 13 Juli 2020 Di sela-sela tersebut kami mendapatkan informasi dan kemudian melapor kepada Bapak Kapol dan Kabupaten Skrim Sehingga dibentuk tim kabungan ini Dan sejak tanggal 9 Juli 2020, tim bekerja untuk mendalami informasi adanya narkotika yang akan masuk di wilayah Kalimantan Selatan Selama kurang lebih hampir satu bulan dari tanggal 9 Juli 2020 Sampai kemarin pada tanggal 4 Agustus Tim telah mengidentifikasi ada dua orang yang memasuki wilayah Kalimantan Utara Kemudian tim telah berhasil menangkap dua orang tersangka Dengan inisial AY dan S Dari dua tersangka tersebut, mereka mengaku akan mengirimkan barang ke Kalimantan Selatan Selanjutnya barang bukti berupa 10 karung tersebut dengan dua orang tersangka AY dan S Menuju Banjarmasin Dan akhirnya diketahui lah dua orang penerima dengan inisial A dan R di Hotel Siena ini Selanjutnya tim menangkap keempat orang tersebut Dan melakukan pemeriksaan terhadap 10 karung yang sudah disita Dan akhirnya tadi malam tim bekerja bersama-sama dari tim Propam Dan diawasi Semula kami menduga barang bukti hanya 200 kg Tetapi setelah ditimbang kemudian diawasi Barang bukti yang disita berhasil total 300 kg Dan ini merupakan salah satu penyitaan yang terbesar Sekaligus kami akan tetap melakukan upaya-upaya penegaan hukum Bagi siapapun yang melakukan kegiatan tidak pidana anak ketika di wilayah Kalsel Bisa kita lihat 300 kg sabu Yang ini semua hasil kerja tim Rekan Polda dan Polda Kalsel Metro dan bahkan dukungan baris krim Kepolisian Rekan Polda Indonesia Kemudian Yang saya hormati tentu saja Bapak sudah jatuh ke tim Patagak Kita jatuh karena COVID-19 Korban Berjatuhan Dampak ekonomi luar biasa Sosial sedang melanda kita semua Jatuh kita Setelah itu Kita jatuhi lagi Dengan Tangga Betapa menyakitkannya Kalau sampai itu terjadi Inilah yang saya maksud dengan Penyalahgunaan narkoba Yang dilakukan oleh siapa saja Di Banua kita yang tercintai Bapak Ibu hadir sekian 300 kg sabu ini bukan barang yang sedikit Akan banyak rakyat Kalimantan Selatan Kalau ini sempat beredar di Banua kita Yang akan Menjadi korban Kita Dalam beberapa kesempatan Dan Yang kemarin juga kita telah menemukan Hari ini kita temukan lagi Sepertinya Kita ini menjadi Daerah yang Sasaran empuk Untuk Pengembangan Ataupun Peredaran penyalahan narkoba Di Banua Keteng Namun Bapak Ibu hadir sekalian Yang berbahagia Hari ini terbukti kembali Bopolda Kalimantan Selatan Tentu saja dengan jajarannya Dibantu Kolda Metro Kabar Eskrim Polisi Republik Indonesia Dengan Tim kerja yang Baik Hari ini bisa mengungkapkan Kembali Saya atas nama pribadi Atas nama rakyat Kalimantan Selatan Tentu saja mengucapkan Terima kasih dan penghargaan Yang luar biasa Terima kasih Terima kasih Terima kasih atas nama rakyat Terima kasih atas nama rakyat Terima kasih atas nama rakyat